Kenapa ini dirokumenasiin dari yang jadi yang pertama? Karena dia punya fitur yang bener-bener sangat dipake sekarang ini. Drone terbaik selanjutnya di tahun 2023. Dimana saat low light itu... Dia itu low noise. Karena untuk kebutuhan-kebutuhan kita saat ini yang sering buat penataan atau surveying, balik lagi, ada sensor tabrak bahkan berarti anti-tabrak. Udah gak selamat kayaknya guys. Alasannya pertama karena... Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone, di channel yang akan membahas semua tentang drone. Saya udah lama banget gak ngomenten tentang drone nih. Sekarang kita pengen ngisit tau kalian drone yang terbaik, khususnya drone DJI di tahun 2023. Gwau sampai ke lama, kita langsung aja to the point. Mulai dari yang pertama adalah Mavic 3 Series. Mavic 3 Series memiliki 3 versi untuk diserikan sembernya. Ada Mavic 3 Cine yang buat cinematic, ada Mavic 3 biasa, dan juga ada Mavic 3 Classic yang November kemarin baru rilis. Mau rilis? Baru rilis. Dimulai dari spesifikasinya dulu. Sebenarnya dari Mavic 3 Series ini, itu mempunyai, bukan mempunyai, menggunakan aircraft atau airframe yang sama. Persis, gak ada bedanya sama sekali. Perbedaan Mavic 3 Cine dan Mavic 3 biasa adalah di softwarenya. Sama perangkat kerasnya dikit. Dimana di softwarenya dia ada Apple ProRes untuk kodek warna yang buat cinematic lagi, buat bikin film Hollywood yang warnanya bisa diapain katanya. Ya gitu lah pokoknya warnanya bisa enak banget dimainin. Dan kemudian di Mavic 3 Cine itu ada SSD sebesar 1TB. Sisanya untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama aja. Dan perbedaannya dengan Mavic 3 Classic diantara Mavic 3 Cine dan Mavic 3 biasa adalah di kameranya aja. Kamera only. Pada kameranya Mavic 3 Classic itu gak ada lensa tele-nya. Mungkin buat pengguna Mavic 3 yang biasa buat fotografi atau videografi, lensa tele memang jarang banget digunain. Jadi menurut kita ini Mavic 3 Classic sangat worth it banget karena harganya udah beda jauh sama Mavic 3 ataupun Mavic 3 Cine yang harganya 80 juta. Sama 30 juta. Terus sama yang baru ini cuma 20 jutaan sama kayak harga Mavic 2 Pro pas baru keluar kemarin. Kenapa ini didokumentasiin jadi yang pertama? Karena Mavic 3 adalah drone flagship-nya DJI. Dan kedua, dia itu kameranya mirrorless. Setara mirrorless. Karena sensornya 4x3. Dimana saat low light itu gak ada noise-nya sama sekali, Mavic 3 itu bener-bener noise-nya itu sangat winim banget. Dan selain dari hasil kamera yang ciamik, Mavic 3 ini juga punya kelebihan lain. Yaitu dualitasnya udah lebih tinggi dibanding dengan versi sebelumnya. Jadi kalau kena angin kenceng dan lain-lain itu masih sangat aman banget si Mavic 3 ini. Dan untuk sensor tabraknya Mavic 3 ini juga unik banget. Dia punya 4 sensor tabrak aja. Sebenernya sih ada 6 ya. Di bawah ada 2 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 guys. 2 di atas, 4 di samping-sampingnya, dan 2 lagi di bawah. Dimana untuk sensor tabrak yang di bagian 4 ini, di sisi-sisinya, itu menggunakan wide angle. Jadi bener-bener bisa deteksi 360 derajat. Tapi perlu diingat, adanya sensor tabrak bukan berarti drone kalian anti-tabrak. Di sini udah banyak banget kasus Mavic 3 crash. Dan uniknya, di Mavic 3 ini penempatan baterainya juga udah beda. Dia tuh penempatan baterainya di tengah-tengah. Celuk gitu. Jadi beda sama Mavic 2, Mavic Air 2 yang dia tuh hardnya di atas. Kalau misalkan baterainya kembung, dia bakal mati. Kalau ini, baterainya kembung, dia mah lama makin ngunci di dalam. Gak bisa keluar. Risiko dia mati di atas tuh lebih kecil lagi dibanding sama Mavic 2, Mavic Pro, Mavic Air 2, Mavic Air 2. Ya gitu lah pokoknya. Dan karena Mavic 3 ini merupakan drone high-end-nya DJI atau drone flagship-nya DJI, harganya memang cukup tinggi. Yang Mavic 3 klasik, ini bukan Mavic 3 klasik sih. Yang kayak gini Mavic 3 klasik tuh di harga 24-26 jutaan. Dan kemudian Mavic 3 biasa, itu di 30 jutaan dan 43 jutaan untuk yang sesih kombonya. Dan yang Mavic 3 sine itu di 80 juta. Memang sangat beda jauh banget soalnya yang sine udah dapet 3 baterai, udah dapet RC Pro juga. SSD-nya 1TB, ada Apple ProRes-nya. Drone terbaik selanjutnya di tahun 2023 adalah DJI Mini 3 Series. DJI Mini 3 Series ada 2 versi guys. Ada Mini 3 Pro dan Mini 3 biasa. Sebenernya untuk dari segi kameranya itu sama persis blek. Jadi asal kemarinnya itu dibilang sama banget lah. Bedanya hanya di software-nya aja. Kalau dari fisiknya, perbedaan Mini 3 Pro dan Mini 3 biasa adalah dari kakinya. Kemudian Mini 3 biasa gak punya sensor tabrak depan dan belakang. Ada lagi perbedaan secara software. Di Mini 3 ini dibatasi fotonya gak bisa 48MP padahal support. Kemudian resolusinya juga dibatasi gak se-oke punya Mini 3 Pro. Udah nih, tapi kameranya ini dipendah ke sini bisa. Jadi untuk kalian yang pengen ambil video otomatis, misalkan lagi active track, terus ada Master Start juga. Itu sebenernya di Mini 3 Pro sangat diunggulkan karena bisa active track. Untuk Mini 3 ini sama kayak Mini 2. Dia gak punya sensor tabrak sama sekali. Jadi fiturnya kurang lebih sama plek kayak Mini 2 juga. Bedanya dia bisa potret. Dan kenapa si Mini 3 Pro ini, misalkan Mini 3 biasa ini jadi rekomendasi kedua kita? Karena dia punya fitur yang bener-bener sangat dipake sekarang ini. Video-video media sosial kebanyakan potret. Nah, Mini 3 Pro, Mini 3 biasa itu videonya bisa puter gini. Jadi enak banget, hasilnya gak cropping, hasilnya murni dari kamera. Dan selain itu, dia tuh enaknya ringkes, bisa dibawa kemana aja. Remote-nya juga kalau yang pake DJI Air sih enak. Pake DJI Air C1 juga enak, tergantung. Kalau pake tablet, enak bisa pakai Air C1. Dan kalau kita lihat hasil kameranya, Mini 3 Pro ini hasilnya kurang lebih enak banget di malam hari. Low light-nya tuh sangat enak dibanding sama kalau R2S. Dia tuh memang sensor lebih besar, tapi low light-nya tetap bagus si ini. Karena dia bukaannya gede juga. Jadi dia low light-nya bagus banget. Dan untuk resolusi gambarnya, dia sebenernya 12MP. Untuk foto, tapi yang Mini 3 Pro bisa 48MP. Yang Mini 3 gak bisa di 48MP, hanya di 12MP aja. Dan kurang lebih untuk flight time-nya, itu sama aja gak ada perbedaan signifikan flight time antara Mini 3 Pro dan Mini 3 biasa. Baik dengan baterai yang biasa, yang 239 gram, dan baterai yang seri plus-nya. Dan ada lagi keunikannya dari Mini 3 ini, dia tuh low noise. Jadi terbang indoor tuh enak banget buat kalian yang sering job wedding di dalam ruangan, di aula-aula gitu, atau gedung-gedung serbaguna. Itu enak banget terbangnya. Dan buat kalian yang pengen beli Mini 3, itu ada beberapa versi ya. Mulai dari Mini 3 Pro, itu ada yang harganya 12,17 dengan RC N1. Ada yang harganya 14,17 dengan DJI RC. Kemudian untuk Mini 3 ini, sementara Indonesia jualnya itu yang kit combo. Jadi ada kit combo yang GIRC, ada juga yang pake RC N1, tapi kebanyakan pake RC N1 gini sih. Biar harganya lebih murah. Dan harganya ini dikisar 11-13 jutaan untuk Mini 3 yang baru ini. Dan kita lanjut ke drone terbaik selanjutnya, yaitu Mavic 2 Series. Di Mavic 2 Series ini, ada Mavic 2 Zoom dan Mavic 2 Pro di seri drone consummernya. Walaupun di seri Enterprise-nya dia ada RTK, eh nggak deh, ada Enterprise Advance, Enterprise Dual Thermal, sama Enterprise Zoom. Dan untuk di Mavic 2 Pro dan Zoom ini, kenapa kita rekomendasikan sebagai yang ketiga? Karena untuk kebutuhan-kebutuhan kita saat ini yang sering buat pemetaan, atau surveying, dan lain-lainnya, itu Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom ini sangat rekomendasi. Karena apa? Dia menggunakan aplikasi yang bisa buat third party yang enak banget dan masih bisa free. Kalau misalkan kalian pake drone DJI Fly yang baru, itu pake aplikasi third party, udah berbayar juga. Dan juga untuk pengoperasiannya untuk mapping atau pemetaan, itu sangat mudah di Mavic 2 Zoom atau Mavic 2 Pro. Di Mavic 2 Pro ini enaknya dia kameranya udah 1 inci sensornya, dan bukaannya diafragmanya itu bisa diatur juga. Bisa adjust. Dari segi kameranya, Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom ini itu udah beda jauh. Mavic 2 Zoom dia kameranya 1 per 2,3 inci untuk sensornya, dan kelebihannya Mavic 2 Zoom ini dia bisa zoom secara optikal, jadi bener-bener lensanya yang bekerja, bukan zoom digital kalau yang di zoom pecah. Nah kalau di Mavic 2 Pro, itu kameranya udah 1 inci sensornya, dan diafragmanya itu bisa dikit aja semula dari f2,8 sampai f11, dan juga dia tuh enak banget kalau buat ambil lowlight, karena dia bukaannya bisa f2,8 kemudian 1-1 inci, lowlightnya juga cukup bagus banget, Mavic 2 memang high-end pada zamannya si Mavic 2 Pro ini, kalau buat kebutuhan kalian yang misalkan untuk fotografi, videografi, memang Mavic 2 Pro ini sebenarnya masih kalah jauh sama Mavic 3, pastinya. Kalau sama Mavic Mini 3 ini, kurang lebih masih bisa di compare, walaupun kalau misalkan kita pengen ambil portrait di Mavic 2 Pro ini, harus nge-crop. Ya kekurangannya kalau udah nge-crop, pasti lebih menang Mini 3. Tapi kalau sama-sama landscape, Mavic 2 Pro ini lebih unggul dibanding sama Mini 3 Pro ini, itu hasil gambarnya. Dan buat teman-teman yang kebutuhannya biasa di lapangan buat mapping, ini rekomendasi. Tapi jangan sampai baterainya kembung. Soalnya kalau baterainya kembung, Mavic 2 ini, dia tuh baterainya kalau kembung dia agak ke atas, kemudian kalian bisa mati di atas tiba-tiba, misalkan kalian lagi terbang, tiba-tiba baterainya ngangkat, Akhirnya dronenya cut off. Dan untuk jarak terbangnya pun, nggak beda jauh dengan drone-drone seri terbarunya DJI, seperti Mavic 3 atau Mini 3, jarak terbangnya ini masih bisa kurang lebih hampir menyamai. Kalahnya mungkin di flag time. Mavic 3 dia udah bisa 40 menitan, Mini 3 bisa 40 menitan, ini cuma di kisaran 25 menitan. Dan untuk baterainya juga ini masih aman kok, walaupun sekarang barunya udah nggak ada, baterai barunya ada, cuma yang seri Enterprise harganya lumayan tinggi, tapi kita tetap ada support untuk teman-teman, pilot drone DJI yang pake Mavic 2, tetap bisa diganti replace cell baterainya, tetap diganti baru, walaupun casingnya lama, dalemannya baru. Dan untuk safety-nya, Mavic 2 Pro ini atau Mavic 2 Zoom dan Mavic 2 Series lainnya, itu punya sensor yang kurang lebih bisa 360, tapi 360-nya hanya aktif saat di mode autonomous. Nah, misalkan sensor tabraknya dia 360 juga, sama kayak Mavic 3, dia bisa depan, belakang, kiri, kanan. Nah, bedanya di Mavic 2 ini, dia tuh sensornya yang di samping ada 6, ada 6 sensor vision. Jadi yang sampingnya dia pisah sendiri, sensornya kalau di Mavic 3 kan dia cembung, jadi bisa cover 45 derajat. Kalau ini dia murni depan, belakang, sama samping ini beda, yang atasnya dia bukan pake kamera, dia pake infrared di sini. Jadi untuk safety-nya lumayan oke, cuma balik lagi, ada sensor tabrak, bukan berarti anti-tabrak. Dan untuk harganya, Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom, itu di kisaran, ya Mavic 2 Zoom masih stabil di kisaran 10-12 jutaan, Mavic 2 Pro masih di 15-18 jutaan, harganya tuh stabil banget, karena memang peminatnya khusus sendiri. Jadi kebanyakan memang untuk surveying, pemetaan, dan lain-lain untuk Mavic 2 Pro ini. Dan selanjutnya adalah drone Mavic series lagi, yang terbaik di tahun 2023. Nah, ini dia DJI Mavic Pro. DJI Mavic seri pertamanya DJI, yang kita rekomendasiin juga di tahun 2023. Alasannya, pertama karena harganya murah. Harganya sekernya kisaran 6-8 jutaan, kemudian kameranya bisa portrait, lumayan enak ada sensor tabraknya, bisa active trick, bisa pemetaan. Walaupun memang dia umurnya udah 6 tahun guys. Dan kalau untuk dari segi baterainya pun, baterainya memang udah gak ada barunya. Tapi tetap masih banyak untuk terparti lainnya, yang menyediakan sel baterainya, seperti sel baterain Mavic 2. Jadi misalkan kalian ada permasalah dengan baterainya, misalkan kembung, atau selnya ngedrop, kalian bisa melakukan pergantian sel baterainya, baik di third party ataupun di rumah drone. Oh, ada lagi. Jarak terbangnya dia juga oke guys. Jadi ini pake OcuSync 1, kemudian yang Mavic 2 Pro tadi, itu pake OcuSync 2 dan Mini 3, kemudian Mavic 3, mana Mavic 3-nya gak tau, itu udah pake OcuSync yang seri 3 juga. Nah, seterusnya adalah Phantom 4 series. Phantom 4 series itu banyak banget versinya di seri consumer. Mulai dari Phantom 4 standar, Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2, Phantom 4 Pro V2+, Phantom 4 Pro Plus, ada lagi yang spesial, Phantom 4 Pro Obsidian. Lalu yang seri Enterprise ada P4 RTK, ada P4 Multispektral. Banyak banget serinya Phantom 4 ini. Kenapa kita rekomendasikan di tahun 2023? Karena durabilitasnya untuk Phantom ini, masih belum ada yang bisa ngalahin lah. Mulai dari baterainya yang unik, kenapa kita rekomendasiin ini? Karena sebenarnya dari semua drone DJI, yang baterainya sangat awet, aslinya adalah Phantom 4. Karena apa? Baterainya Phantom 4 ini, mempunyai sirkulasi udara yang baik. Beda sama baterai-baterai drone DJI lainnya, memang sirkulasi udaranya itu nggak begitu baik. Walaupun ampernya memang sudah sesuai. Tapi tetap, Phantom 4 ini sangat rekomendasi, karena dia itu punya pendingin di bagian baterainya. Jadi ada selah-selah bolong-bolong kayak gini. Jadi itu membantu banget, bikin baterai kalian itu nggak cepat panas, dan nggak bikin cepat kembung juga. Tapi kalau salah pemakaian, dan pemakaian over terus ya, pasti bakal kembung atau rusak juga. Dan kalau dari segeri durabilitasnya ini, memang Phantom 4 ini sangat dispesifikasikan kebutuhannya, bukan untuk fotografi, bukan untuk videografi, untuk saat ini, tapi lebih ke pekerjaan berat. Beratnya itu seperti yang harus pakai setiap hari, dan harus pakai di tempat yang anginnya kenceng banget. Seperti di surveying di tempat yang lembah-lembah gitu, yang anginnya turbulensinya tinggi, Phantom 4 ini sangat-sangat bisa diandelin. Apalagi terbang di kondisi grimis, di kondisi hujan pun, di kondisi badai, Phantom 4 ini nembus guys. Kayak video yang kayak gini. Kalau Mavic-Mavic dibikin video kayak gitu, yang harus nembus badai kayak gitu, udah nggak selamat kayaknya guys. Udah kelipet duluan aramnya. Dan untuk Phantom 4 ini, safety-nya juga udah cukup banget. Dimana di seri Phantom 4 yang paling bawah, yaitu Phantom 4 standar, dia itu udah ada sensor tabrak di bagian depan. Dan di bagian bawah juga sama sensor seperti Mavic Pro, ada dua vision sensor dan dua sonar juga. Ini membantu banget untuk penggunaan tanpa GPS. Misalkan di dalam ruangan. Walaupun sebenarnya VPS-nya di tempat ini, nggak seakurat punya Mavic Pro. Jadi saat di dalam ruangan, walaupun cahayanya cerah pun, dia itu terbangnya masih ada geser-geser sedikit, tapi udah cukup oke banget di dalam ruangan. Tapi di dalam ruangan juga sangat ekstrim ini drone, soalnya suaranya bising banget. Jadi nggak rekomendasi buat indoor, tapi memang rekomendasi buat pekerjaan-pekerjaan berat, seperti surveying, pemetaan, dan lain-lain-lain. Karena terparti aplikasi buat mapping-nya itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pemetaan kecil-kecilan, dan budget-nya minim, kita sangat sarin pengen tempat standar itu udah oke banget. Ataupun misalkan kalian hybrid misalkan ya, kalian pengen mapping, tapi juga pengen traveling, tapi budget-nya juga minim, nih drone yang terbaik juga. Makanya saya masukin di sini, karena ini drone juga hybrid, sama kayak Mavic 2 Pro juga hybrid sih. Bisa buat mapping, bisa buat videografi-fotografi, tapi kalau ini fokus untuk ke pekerjaan berat only. Dan untuk safety-nya lagi di Pantem 4 yang seri Pro, itu udah ada sensor tabraknya di bagian samping dan belakang. Jadi sensor tabraknya 360, walaupun yang di sampingnya dia tuh gak pake vision sensor, tapi pakainya infrared, tapi udah cukup banget membantu saat di mode otonomus. Biar kita terminimalisir untuk menghindari crash. Bukan anti-tabrak, tapi meminimalisir. Dan ngomong-ngomong soal hasil gambarnya, Pantem 4 ini juga ada beberapa versi kamera. Cuma ada dua sih. Pantem 4 standar, dia tuh sensornya 1x2,3 inci. Dan kalau kameranya Pantem 4 Advance, Pantem 4 Pro, Pro-V2, dan juga Pantem 4R-nya kayaknya tuh kameranya 1 inci sensornya, dan bukaannya juga adjustable mulai dari f2.8 sampai f11 juga. Sama kayak Mavic 2 Pro, walaupun Mavic 2 Pro hasil gambarnya lebih ciamik lagi, karena disupport sistemnya oleh Hasselblad untuk warnanya. Kalau kita lihat dari segi harganya, di Pantem 4 series ini, mulai dari Pantem 4 standar tuh harga secondnya kisaran 6-8 jutaan. 8 juta tuh di kondisi bagus banget. Kemudian Pantem 4 Advance di kisaran 8-9 jutaan. Dan Pantem 4 Pro itu di kisaran 9-10 atau 11 ya kondisinya bagus banget. Kemudian ada lagi Pantem 4 Pro V2, itu kalau kondisinya masih bagus ya kisaran 14-an, 13-14-an, kadang sampai 15 juga. Dan untuk Pantem 4 Pro plus V2, ini udah ada baru, barunya masih ada, barunya masih di harga 25 jutaan. Jadi perbedaan V2 sama yang lama itu di jarak terbangnya. Yang V2 dia udah okusing jarak terbang lebih jauh, kemudian yang di seri yang gak V2, gak ada abel-abel V2-nya, itu masih pake menggunakan light bridge, yang jaraknya memang kalah dengan okusing. Mungkin sekian dulu untuk video drone terbaik di tahun 2023, versi rumah drone. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang drone, bisa langsung komentar di bawah, ataupun langsung chat admin, atau datang langsung ke workshop kami. Salam Satu Langit, Keep Life Safe!